Ada beberapa program yang sudah perintahnya kita tahun 2018 akan kita laksanakan. Yang pertama itu adalah kawasan rumah pangan lestari. Kawasan rumah pangan lestari ini melibatkan kelompok-kelompok wadidatani untuk kemampaan pengharangan. Nanti kita memperoleh alokasi beberapa kelompok-kelompok wadidatani nanti yang kita alokasikan di daerah Kabupaten Gerinci. Kedua, ada kegiatan LDPM namanya, Lembaga Distribusi Pangan Mandiri. InsyaAllah akan kita laksanakan di Kabupaten Gerinci. Demikian juga ada kegiatan B2SA, pangan B2SA, pangan beragam, bergiji, seimbang, dan aman. InsyaAllah mudah-mudahan tahun 2018 kita akan bantu dari program Pak Gubernur untuk menuju Jambi Kuntas 2021. Alokasinya ada sebagian di beberapa kabupaten kota, termasuk Kabupaten Gerinci memperoleh program Pak Gubernur ini. Kita akan mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yaitu permendat nomor 57 tahun 2017 tentang harga uceran terpungi beras. Dikaitkan dengan permendat 31 tahun 2017 tentang standar mutu beras. Standar mutu beras ini anda premium, anda medium. Yang berada di pasaran itu harus mencantumkan harga head dan mutu beras. Kalau dia medium, harus dibuat label medium. Dia premium, harus dibuat label premium. Nah ini gunanya untuk bagi masyarakat kita yang mengkonsumsi beras, dia tahu kualitasnya dengan harga yang terbuka, harga yang terasparan. Nah itu, itu perlu kita programkan untuk di Kabupaten Gerinci, untuk kita sosialisasikan, sehingga pangan khusus beras ini bisa terjamin kualitasnya dengan standar harga yang kita harus ditetapkan. Di atas harga itu, itu tidak boleh. Nanti akan ditegur bagi distributor yang memasarkan. Kemudian, banyak pengganti beras, seperti umbi-umbian, jagung, sebagai modifikasi penganekaragaman pangan di provinsi jambi ini. Nah itu, jadi kita berharap, makanya kita selalu mensosialisasikan keanekaragaman pangan. Keanekaragaman pangan ini apa? Tidak tergantung kepada bahan pokok beras saja. Bisa kita konversi dengan jenis-jenis lain, seperti umbi-umbian, jagung, banyak macam yang bisa, energinya itu lebih kurang sama dengan beras. Nah inilah tugas kita di Naskaragaman Pangan, Provinsi, Kabupaten Kota juga, nanti akan selalu mensosialisasikan ini. Sehingga masyarakat kita sadar, tidak selalu ketergantungan beras. Kalau untuk produksi beras terus, kita pacu, kita harus surplus, kita harus meningkatkan luas tanam, meningkatkan produksi, itu terus. Namun, mengkonsumsi beras harus kita tekan. Ada syarat Pak untuk masyarakat atau untuk petani yang ditinggi? Saran ketahanan pangan khususnya? Yang jelas kita berharap, karena Kabupaten Kirinci merupakan penyumbang beras terbesar di produksi jambi, untuk surplus. Nah, untuk surplus. Saya berharap dari Dinas Ketahanan Pangan, prestasi ini terus ditingkatkan, terus ditingkatkan untuk produksi beras. Dan kemudian, pangan pokok lainnya juga, yang lain, seperti daging, telur, karena telur Kabupaten Kirinci ini serpuluh saya lihat. Telur, kemudian daging rumansia, musa, dan musa, di sapi itu kan masih kekurangan kita, itu perlu ditingkatkan. Kemudian, dari sisi distribusi juga, harus menjadi perhatian untuk di Kabupaten Kirinci. Kenapa distribusi pangan ini harus kita jaga, baik masuk maupun keluar, ini yang menjadi bayar kita juga. Nah, kemudian juga, ada beberapa instrumen-instrumen yang perlu menjadi perhatian pokok, terutama LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, itu yang penting, perlu regulasinya dibuat, tadi sudah saya sampaikan di forum Raktun Dewan Ketahan Pangan. Kabupaten hadir, Alhamdulillah, Pak Ketua DPR juga hadir, mengebutkan ini disambut dengan baik, sehingga bisa membuat regulasi LP2B. Sehingga alih pengusian ini bisa ditekan untuk menjamin keterisian pangan pada masa yang datang. Baik, seperti yang sudah kita dengar, yang kita simak, apa yang telah ditampaikan oleh Ketahan Pangan Provinsi, ya, kita di Kabupaten tentu saja harus mendukung semua program itu, ya, karena bagaimanapun program ke Kabupaten, itu merupakan penggabaran atau payungnya ada di Provinsi. Satu, tapi yang kita dengar tadi, akan mengembangkan juga KRLBL di sebelah kota Kabupaten, Kerinci tetap mendukung untuk ini. Kita sebenarnya sudah lama berjalan untuk satu program yang menjadi tren buat petunji Jambi ini, karena sebelumnya kita sudah punya KRLBL yang sudah berkembang. Jadi ada enam KRLBL yang sudah kita bina, kemudian yang ini walaupun dalam kondisi dana yang tertatih 15 juta bantuan, ya, tapi mereka kelihatannya eksis. Kemudian dengan adanya enam ini, kita minta wilayah-wilayah yang belum tercintu, ke depannya menjadi contoh, ya, menjadi contoh, dan ini harus dapat kita contohkan, karena dengan adanya KRLBL ini, ya, mudah-mudahan masyarakat, ya, mengerti cara, dan sekecil apapun bahan dapat dimanfaatkan untuk menunjang ya kisi keluarganya. Kemudian, kita berharap, sesuai dengan informasi yang pernah kita terima di KRLBL provinsi maupun di pusat, KRLBL ke depannya kelihatannya mungkin sedikit cerah, bantuannya juga, ya, meningkat dari pihak seluruh. Namun, seperti yang telah dilakukan oleh KRLBLP pemerintah KISI tadi, mesaran tentu belum bisa kita sampaikan pada saat ini, karena masih ada proses-proses anggaran yang harus dilalui. kami rasa untuk Kabupaten Gergi kritiknya sangat mendukung sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kepulatina Ketahanan Angkat Kepulatina tadi kemudian menyimak apa yang kita lakukan hari ini ya saya tentu saja Kepulatina merasa bangga sekali karena pertemuan kita hari ini diadiri oleh Bapak Bupati dengan pengarahan yang begitu luas yang begitu ilmiah untuk Kabupaten Gergi ke depannya kemudian juga hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Gergi disertai dengan dinas-dinas terkait yang begitu besar harapan dan antusiasnya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tentu saja tidak harus berdiri di situ tapi ya kita harus menunjukkan keinginan dengan Bapak Bapak Bapati jadi banyak hal memang yang sudah terus tapi di balik kita juga masih banyak yang memperhatikan satu diantaranya tentu saja ini kita belum bisa mencapai sepulsi ikan satu diantaranya kemudian terkait dengan ya B2 SA tadi ini terutama untuk kita kemampuan sesungguhnya sudah berjalan sudah eksis namun disana sini perlu ada perbaikan-perbaikan untuk lebih maju benar-benar ada yang perlu ditanyakan apa saran Pak kalau ada saran dalam ketahanan pangan saran kita pertama di terutama pada Bapak Bapak yang penentu atau pengambil tujukan dalam bidang anggaran ya ke depannya kami sangat berharap mari ketahanan pangan ini menjadi perhatian kita karena bagaimanapun masyarakat taunya ketahanan pangan ini satu organisasi yang sangat diharapkan ya jadi sekali lagi kepada yang pengambil tujukan dalam bidang anggaran kedepannya tentu kami sangat berharap ya tujukan itu ya sedikit membuat ketahanan pangan ini bisa berpacu lebih maju selamat menikmati